Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan mama sayang, Talenta Kali ini saya akan memperagahkan bagaimana cara membuat baju koko urdu untuk anak lelaki umur 10 tahun Dan baju top Polanya sama, cuma top diperpanjang ke bawah sampai ke mata kaki Saya menggunakan bahan wall piece lebar 1,5 meter kurang sedikit dan panjang bahan kurang lebih 2 meter Dan saya menggunakan baju koko anak yang sudah agak mengecil atau memendek Ini saya tandakan untuk melebihi sedikit daripada ukuran badan supaya lebih luas Dan di bawahnya saya panjang, panjangkan karena model ini adalah model koko urdu Jadi agak panjang sampai ke bawah lutut Kalau panjang terseka teman-teman, butuh panjangnya berapa ya Kemudian saya tandakan, pastikan ya ini jahitannya jangan bergeser Kalau bergeser nanti hasilnya tidak bagus, tidak sesuai dengan yang kita inginkan Tandakan 1 cm ya teman-teman, ini lingkar lengan ya Lingkar lengan ini sama, saya tetapkan stabil, tidak saya ubah Dan juga bahu serta lingkar lehernya masih sama Kemudian kita gunting Kita mendapat ini 2 pola ya teman-teman, 2 lembar depan dan belakang Karena bahannya tadi saya lipat 2 dan saya lipat lagi, jadi 4 lipatan Berarti ini kita mendapat 2 belakang dan depan Dan kemudian kita buat leher depan ya teman-teman, kita ukur Kita ukur leher depan dari leher belakang tadi Kita ukur ke bawah berapa ukurannya Nah kemudian kurang lebih 3 atau 4 cm ya teman-teman ya Untuk anak-anak Kemudian kita tandahin Setelah kita ukur tadi Kita tandahin Supaya posisinya tetap ya teman-teman ya Jangan berubah Tandahin Dan dari bahu tetap ya Cuma yang berubah cuma turunnya aja Turun leher Ini yang saya tandahin Untuk kancing yang kancing nanti kancing depan ya Setengah bobok Setelah kita mendapatkan leher Nandahi Dan ini ada 2 2 pola 2 jahitan ya Bagian depan Dan bagian belakang Nah ini bagian belakangnya Bagian belakang tetap ya teman-teman Tidak ada perubahan Yang kita ubah adalah bagian depan Untuk mendapat Kita ubah untuk mencari Lingkar leher depan Dan kemudian Untuk mendapatkan lebar dada Ya itu lebar dada Lebar lingkar leher depan Dan untuk mendapat lebar dada Sekarang Lebar dada biasanya lebih kecil Daripada leher punggung Karena kita kan selalu Membongkok ke depan Itu pasti punggung lebih besar Jadi dada itu harus dicowak Ya kalau punggung Tetap posisinya Dia lebih Pasti lebih 1 cm 2 cm ya Lebar punggung Daripada Ukuran dada Dan dada Biasanya juga Kurang 1 atau 2 cm Dari depan Itu perbedaannya Jadi karena kita tidak menggunakan pola Kita ambil aja Salah satu guntingan kita Sudah kita buat pattern sendiri Dan kita gunting aja Cok Supaya enak ya Di lengannya Nanti di dadahnya Nah perbedaannya ini Ini jadi Lebar dada Dan lebar punggung Nah ketemu ya teman-teman Ini bisa kita jahit langsung Tapi jahitnya Karena saya stif balik Jahit bagian luar dulu ya teman-teman Jahit bagian luar Dipentul dulu Jahit bagian luar Kemudian Rapikan Di balik Kita bisa jahit lagi bagian dalam Jadi Stif balik Ini sebelum saya Ini saya Tandahi dulu Lihatkan teman-teman Perbedaan ya Ini punggung Lingkar leher belakang Dan lingkar leher depan Ini perbedaannya Dan ini ada Lebar dada ya teman-teman Jadi lebar dadanya Dan lingkar lengannya Bentuk lingkar leman bagian depan Dan belakang itu adalah Lingkar lengan bagian Belakang ya Kalau ini adalah bagian depan Ini yang di tengah-tengah adalah Lobang kancing teman-teman Saya akan buat Lobang kancing setengah bobok Ini sudah selesai ya Sudah selesai Untuk Kita membuat tangan Buat tangan harus mencari Dari lingkar lengan tadi teman-teman Kita ukur aja lingkar lengan yang sudah ada Depan dan belakang Kita ukur Ditambah Dua kali lipat Karena dia Ini kan baru seperempat Jadi dua Baru setengah Berarti kita ambil Satu lingkar Satu lingkar Dikurangin empat Dibagi dua Nah ini hasil Yang dibagi dua Dikurang empat Dibagi dua tadi Kita ambil dari sini Ini ada lingkar lengan ya teman-teman Seperempat lingkar lengan tadi Nah kita ambil ini adalah Sepuluh senti Lemah-leman tinggi puncak Namanya Kita ambil garis miring Kemudian kita bikin Melengkung sedikit ya Ini untuk lengan Dan sisakan jahitan ini Satu senti Dan ini ada lingkar tangan teman-teman Setelah tentunya kita ukur dulu Panjang tangan berapa Yang kita inginkan Kemudian Ukur lingkar lengannya Yang luas ya Koko Karena baju koko luas ya Untuk udu harus gampang Narik ke lengan Ke siku Dan sisakan empat senti ini Gunanya buat kelim Atau buat som Atau kalau pendek Tangannya bisa diperpanjang Nah ini sudah saya tandain Batas untuk Motong ya Sisa jahitan Yang di dalam itu Garis putih Yang dalam adalah Batas bersih Jahitan Jadi yang di depan itu Ada satu senti Atau satu senti setengah Untuk jahitannya Maksudnya Bahan yang Bagian buruk Bagian buruk itu adalah Bagian Yang Terjahit ya Yang tersembunyi Yang tidak boleh terlihat Nanti adalah jahit Itu jahitannya Tangan ini agak melengkung ya Teman-teman Tapi untuk wanita Beda ya Polanya gak sama ya Kalau bagian wanita Bagian depannya Agak dicuak sedikit Dan ini Untuk Kancingnya Kancing depannya Yang setengah bobok Teman-teman Ini sudah saya gunting Lurus di bawahnya Itu saya buat segitiga Gunting juga Supaya bisa jadi Setiga bagian Jahitan itu Nah ini Saya tekuk Kesini Ada sedikit itu yang Tiga segi itu Untuk jahitan juga Itu teman-teman Sekarang saya pakai Perca kurang lebih Ukuran 6 cm Ya teman-teman 6 cm Saya jahit Dipentul dulu ya Sumpah posisinya tetap Dan kemudian Bagian Ngambilnya Bagian Dalam keluar ya Teman-teman Jangan luar ke dalam Karena nanti Jahitannya akan sulit Untuk kita mengontrol Kerapihannya Tapi kalau kita Dari dalam keluar Kita gampang Mengontrol Kerapihannya Ini saya tekuk Kedalam Di tengah-tengah Dari yang Kiri kanan Temukan bagian bawahnya Dicepit Di antara Potongan yang Tiga segi Tadi ya teman-teman ya Jadi Lebih Bisa rapi dia Tuh Kan kelihatan rapi Dari dalam juga Kayak gitu Dia rapi Ini bagian luar rapi Bagian dalamnya rapi Tinggal kita jahit Sekarang kita jahit ya Teman-teman yang Sudah dipentul Tinggal kita jahit Saya tidak memperagakannya Tentang Jahit bajunya Karena waktunya Terlalu panjang ya Teman-teman Nanti teman-teman Pada bosen Lihat videonya Jadi Saya rasa Teman-teman Akan tahu Bagaimana cara Menjahitnya Dan ini Cara membuat Tempat Kancing boboknya ya Kancing setengah bobok Saya sudah membuat Peragahan tentang Membuat Kancingnya ya Teman-teman Sudah saya buat juga Peragahan tentang Buat celananya Jadi Nanti teman-teman Bisa lihat Video saya yang lainnya Jangan lupa ya Teman-teman Like Subscribe-nya ya Dan komen Share Supaya Channel kita ini Bisa bertembang Dan ilmunya Bisa Bermanfaat Untuk teman-teman Kita yang lain Dan Kalau ada Pertanyaan Teman-teman Bisa Komen Di bawah Saya akan Menjawabnya Walaupun sedikit Terlambat Supaya Teman-teman Bisa Berkarya Supaya Jelas Kalau ada Sesuatu Yang kurang Jelas Teman-teman Selamat Mencoba ya Saya Tunggu Hasil Teman-teman Semoga Teman-teman Bisa Melakukan Ini Di rumah Karena Saat ini Mungkin Kita harus Bisa Melakukan Menjahit Buat Anak Dan Keluarga Kita Ini Saya Jahit Dari Dalam Keluar Teman-teman Jadi Saya Tindih Di Bagian Depan Jadi Seperti Ini Hasilnya Teman-teman Kan Kelihatan Rapi Ini Celananya Sudah Rapi Dan Kemudian Bawah Juga Rapi Kemudian Kancing Setengah Bobok Bagus Teman-teman Ini Harus Diperhatikan Karena Posisinya Di Tengah Tengah Dada Dan Ini Yang Saya Buat Panjang Top Sampai Kemata Kaki